Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali para pejuang suan dan pejuang sangkuters Asik ya Bagaimana keadaan kalian semua Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Serta saya doakan buat kalian sukses semua Amin Mantap jiwa ya Dan tetap jangan kawan Satangkir kopi harus selalu ada Buat menemani kalian semua ya Memantau rekondisi daripada sektor kripto kali ini teman-teman ya Dan kalau kita lihat bersama-sama Apalagi sebelum kita pantau Siapkan dulu lah ya gorengan-gorengan gitu ya Biar semakin mantap Untuk kinerja daripada sektor kripto teman-teman ya Market cap berada di area 2,04 triliun dollar Masih stabil di area itu Fair and Great Index disini teman-teman ya Dalam kondisi ketakutan Turun kembali dari 35 ke area 33 Dalam kondisi fear teman-teman ya Sebenarnya seperti ini momen baik ya Ini ya walaupun saya pasti dihujat nih Berkata seperti ini ya Tapi gak apa-apa Sebenarnya kalau kita berpikir secara rasional Ini adalah momen baik teman-teman Momen yang bagus Dimana ketika orang lain cenderung takut untuk masuk ya Kita beranikan diri untuk masuk Dan ketika orang lain berbondong-bondong Berani berlari-lari untuk masuk Disitulah waktunya kita untuk exit Gitu sebenarnya ya Mantap Ngomong gampang bang Praktek susah Yes bener ya Ngomong gampang Praktek susah bro Emang bener bro ya Emang bener oke Ya itu namanya lidah tak bertulang bro Ya oke Nah disini kalau kita lihat Teman-teman ya Untuk bitcoin sendiri Di area 0,34 Ya untuk persentase kenaikannya Untuk Ya kali ini mungkin masih wat NC lah ya Mereka semua masih wat NC Karena apa? Karena kita akan segera mengetahui nih ya kan Keputusan daripada The Fed nanti Akan kakating suku bunga atau enggak gitu ya Pada tanggal 18 nanti lah ya Malam tanggal Malam tanggal 19 ya Ya sekitar jam 1 malam nanti teman-teman ya Tanggal 18 Menjelang ke 19 Nah Kita akan melihat Akankah ada kating suku bunga atau enggak Kalau kita Kalau kita mendapatkan informasi Kating suku bunga akan terjadi Bulan ini kita Pemangkasan suku bunga Ya kita akan melihat Kinerja daripada sektor crypto ini Akan menguat teman-teman Tapi kalau tetap hawkis Tetap dipertahankan Ya mungkin pergerakan daripada Sektor crypto akan sama saja Seperti ini gitu teman-teman ya Untuk waktu yang notabene-nya Ada news ya Oke kita masuk terlebih dahulu Ke sektor meme Karena banyak sekali yang Bertanya tentang meme coin Ya kita lihat saja dari sektor meme coin ya Antara persentase 1 sampai 5 ya Nah dimana kalau kita lihat bersama-sama Teman-teman ya Untuk posisi 1 kan Dogecoin ini Udah mulai recover Sekitar 4,43% Sibat 2,31% PP 0,87% WIF itu sekitar 0,12% Dan bung itu berada di Kisaran berapa 0,56% Masih dalam kondisi Penurunan ya teman-teman ya Oke jadi disini menarik teman-teman ya Sedikit kita single hamster combat lah ya Hamster combat kan total pasokannya itu Sekitar 100 bilion ya Kalau hamster combat bisa menyenggol Posisi daripada Bong teman-teman dengan market cap 1,1 miliar Ya saya kira harganya akan cenderung Mantap jiwa Apalagi kalau bisa Menduduki posisinya si PP gitu ya kan Menduduki posisi PP berarti menjadi Mem terbesar ketiga gitu teman-teman Yang berbasis curut kan Ya mungkin Ya mungkin di kisaran 3,5 miliar 4,5 miliar atau berapa Harga hamster combat ini pasti meledak Ya kalau kita lihat dari akuisisi user ya Hamster combat memang lebih dominan Ya dibandingkan meme-meme lainnya Kalau kita berbicara akuisisi usernya Ingat ya User aktif bulanan aja sampai di area 87, sekian juta ya Dan ya mungkin nanti akan terjadi dropping juga teman-teman Karena apa mayoritas orang pasti akan ngejual hamster combat Pasti ya jangan FOMO Pokoknya jangan FOMO Tunggu aja kalau kalian mau beli hamster combat Ya tunggu dia dropping aja gitu ya Oke kali ini ada sedikit informasi tentang Perkembangan XRP Nah disini teman-teman publikasi terbaru Ya mengonfirmasi bahwasannya Ripple masih menggunakan XRP Untuk mendukung pembayaran lintas batas Jadi Ripple ini masih mendukung nih Untuk menggunakan XRP Ya sebagai layanan pembayaran lintas batas Nah ya Jadi ini masih kabar yang cukup positif Untuk XRP kedepannya Ya mungkin nanti kalau udah terjadi adopsi masal Tentang pembayaran lintas batas ini Ya atau si Ripple ini mampu menguasai 1% aja dari sistem Apa itu namanya Pembayaran SWIFT teman-teman Ya mungkin harga daripada XRP ini Akan mengalami grow up yang luar biasa Gitu loh ya Nah informasi yang berikutnya Dimana Grayscale incar ETF XRP Dengan peluncuran trust XRP Amerika Serikat Pertama untuk investor terakreditasi Nah menarik ya teman-teman ya Menarik ingat ya Buy be rumor sell be news gitu intinya ya Kalau nanti udah ada lampu hijau ya Waktunya kita untuk beli Ketika udah mendekati pelistingan ya Waktunya kita untuk exit gitu ya SRP trust diluncurkan oleh Grayscale Mungkinkah ini jalan menuju ETF XRP pertama Menurut Vogue Bushines Grayscale mengambil langkah awal Untuk meluncurkan apa Kepercayaan SRP pertama di Amerika Serikat Memberikan investor terakreditasi Paparan langsung ke XRP Oke Walaupun perwakilan dan dana yang diperdagangkan Di bursa ETF berbeda dengan yang terakhir Memerlukan persetujuan komisi sekuritas Dan bursa SEC untuk investor retail Grayscale telah menguraikan jalur potensial Untuk mengubah perwakilan SRP nya Menjadi ETF di masa mendatang Seperti yang terlihat dengan perwakilan Atau perwalian Bitcoin dan Ethereum nya Grayscale sendiri memainkan peran penting Dalam memperkenalkan ETF crypto ke Wall Street Ya setelah berhasil menggugat SEC Untuk mengubah kepercayaan Bitcoin nya Menjadi ETF sport Kemenangan ini menyebabkan lonjakan ETF crypto Dari lembaga keuangan besar Termasuk BlackRock dan Fidelity Setelah berhasil ETF Bitcoin dan Ethereum Komunitas XRP dengan gembira Menantikan produk serupa untuk SRP Namun potensi ETF SRP menjadi rumit Karena apa masalah hukum yang sedang berlangsung Antara Ripple dan SEC Memang teman-teman ya Kalau kita mengacu pada drama Ripple ini Memang sangat rumit lah ya Gak ada titik temunya ini Mau gimana gitu ya kan Mau camanan SEC menggugat Ripple pada tahun 2020 Dengan alasan bahwa penjualan SRP Pada investor institusional Merupakan sekuritas yang tidak terdaftar Kemenangan pengadilan sebagian untuk Ripple Memutuskan bahwa penjualan SRP Kepada investor retail bukanlah sekuritas Tetapi SEC diperkirakan akan mengajukan Banding atas keputusan ini gitu ya Oke Meskipun menghadapi tantangan hukum ini Grayscale tetap optimis tentang Nilai jangka panjang untuk si XRP Menekankan potensinya Untuk menyederhanakan Pembayaran lintas watas Dan mengoptimalkan sistem keuangan Langkah Grayscale untuk meluncurkan trust XRP Dapat membuka jalan Bagi pengembang lebih lanjut Dalam produk investasi Berbasis XRP Ya semoga saja ini menjadi kabar bagus Semoga saja ini akan menjadi langkah ya Awal atau bintu gerbang SRP Menuju ke ETF Gitu teman-teman Dan semoga saja ya Antara drama Korea ini segera Selesai gitu teman-teman ya Selama drama Korea ini Gak selesai-selesai Masih bersambung terus Gak tamat-tamat ya Mau sampai kapan Kayak gini terus Semoga saja di Kuartal keempat ini Kita bisa menemukan titik terang Dan kemenangan 100% lah ya Oke mungkin ini dulu Semoga bermanfaat ya Tetap disclaimer Dan salam cuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton